selamat datang kembali di channel kita bengkel pelik servis dimana pada kesempatan pada siang hari ini dimana kita ada satu unit pario 150 yang led dimana setelah siap kita bongkar kita akan riset nanti ya supaya kita cuma menggunakan dengan alat seperti biasanya jalan alat itu namanya alat mantul serba sempol kita akan riset oke pertama sekali ini tutupnya kita buka ini kita buka tutupnya ini tinggal kita tarik ini tarik nanti atas nanti langsung jabut oke kemudian perlu kita jamper tinggal cukup yang sebelah sini yang arah kiri nah ini kita tengok suturnya jadi tinggal sebelah namanya kanak kirinya jadi memang seperti biasanya setiap pada umumnya motor injeksi itu setelah biasanya dibongkar atau di kotak-kotak dia selalu ada kehidupan di pada speedometer makanya dari artinya dari setiap kehidupan ini apa yang kiripan injektornya kita tahu apa saja yang permasalahannya oke kita matikan sekali kita akan hitung ya oke kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah inilah jabati dia sensor biasanya dia sensor apanya ini sensor biasanya dia terdapat pada sensor OT ini tersambungnya sensor OTnya mungkin karena tadi sudah posisi siap bongkar jadi sekarang kita akan riset oke kita masukkan kembali ya kita akan riset oke kita hitung sekitar 3 apa ya 3 detik ya kita cabut kita hitung sekitar 3 detik baru tancapkan kembali oke baru kita matikan kotaknya baru ini itu kan sudah kita camper sudah kita matarin ini kita tarik juga ini songkit apa ini songkit kita akan cabut sensor ITP ini ya ini yang berkiri-kiri itu jadi ini kita akan riset juga nanti menggunakan apa tadi jadi ini kita akan camper juga dengan alat super jempol tadi ya kita camper juga setelah kita camper baru kita hidupkan kunci kontak jadi dia nanti kirip 3 kali langsung kita cabut oke ini kita cabut campernya kita tunggu kehidupan sampai 6 kali ya oke kita matikan baru sensor ICT nya kita pasang balik oke kita pasang balik kita cek nanti spirometernya kita hidup kunci kontak berarti kalau dia nanti tidak gedip berarti dia reset kita berhasil nah tidak gedip lagi berarti berhasil oke ini sudah berhasil ini sudah bisa kita cabut kita cukup menduakan pemakai dengan buisi oke oke kita akan kita cargat ini sudah normal jangan lupa like komen dan subscribe thank you mas bro selamat menikmati